Intro Tampil megebrak di Gias 2024, Mitsubishi New Triton langsung menjadi daya tarik untuk konsumen di tanah air. Sebelumnya, versi tersebut sudah ditampilkan lebih dahulu di Bangkok International Motorshop 2024 dan juga mendapatkan penilaian positif baik dari review mobil maupun calon konsumen. Mitsubishi New Triton mengusung tagline Throne on the Best Model. Mobil ini menggabungkan desain garang fitur canggih dan kinerja optimal serta juga kenyamanan penumpang dalam satu platform. Bahkan, dalam mobil ini disematkan salah satu fitur baru yang kedepannya akan diduplikasi oleh model-model mendatang bagi lineup Mitsubishi lain. Lalu, apa saja perubahan yang ditawarkan Mitsubishi New Triton? Berikut belasannya. Yang pertama, desain yang berubah total. Bisa dibilang, Mitsubishi New Triton membawa perubahan total dari segi desain. Di generasi kelimanya, di Indonesia, Mitsubishi New Triton akhirnya tampil dengan desain Dynamic Style. Desain ini sebelumnya juga diadopsi untuk clean up Mitsubishi terbaru Expander, Expander Cross, dan X-Force. Selain tampilan depan yang berubah, juga ada desain belakang yang berubah baik dari untuk model lampu yang memberikan visibilitas yang lebih baik. Dan juga penyematan spoiler yang menjorok keluar sehingga mendapatkan kesan yang lebih tangguh dan sporty. Desain setir juga terlihat berubah dari sebelumnya yang mirip seperti Pajero Sport, jadi seperti Expander atau X-Force. Warna interior juga dibalut dengan warna hitam dan menegaskan kesan sportingnya. Yang kedua, interior lebih nyaman. Mitsubishi New Triton juga menawarkan interior yang jauh lebih lega dengan volume kabin yang lebih luas pada baris kedua untuk varian ultimate atau double kabin. Selain itu, hadir juga head unit berukuran 8 inch yang juga terkoneksi ke smartphone, sehingga Anda bisa mendengarkan musik, melihat GPS, dan aktivitas lain via layar di dekat dashboard. Adapun, fitur yang menjadi unggulan adalah wireless charger yang bisa mengisi daya baterai penumpang tanpa harus mencolokannya ke USB atau tipe C. Fitur ini juga sudah ada lebih dulu di Mitsubishi Expander dan X-Force. Dari sekitar berpacu, Mitsubishi New Triton menggunakan mesin baru 4N16, 184 PS dengan common rail turbo intercooler, engine yang tidak hanya tangguh dari segala medan, namun juga ramah lingkungan, di mana sudah Euro 4. Mitsubishi New Triton sudah mengusung teknologi baru, yakni Super Sela with 7 Drive Model yang bisa beradaptasi untuk 7 model yang berbeda, yakni normal, eco atau ramah lingkungan, Cukup lengkap ya guys, pengaturan ini akan membantu pengemudi dalam mengontrol penggerak rodanya, mengingat Mitsubishi Triton ini memiliki DNA offroad, sehingga otomisasi ini akan jauh lebih mempermudah penggunanya. Nah, demikian merupakan review singkat mengenai Mitsubishi New Triton yang akan hadir di tahun ini, di mana Mitsubishi New Triton ini sudah identik dengan mobil offroad, terus eksis dengan pembaruan desain dan fitur serta performanya. Mobil ini tidak hanya menjadi pengangkut logistik yang tangguh, melainkan memberikan kelas tersendiri di antara mobil-mobil niaga yang lainnya, sehingga berada di dalam bisa memberi prestis tersendiri. Maka tak heran kalau Mitsubishi New Triton ini banyak dipakai oleh para boss dalam meninjau lapangan, baik di pertambangan, perkebunan, ataupun pemerintahan. Adapun, Mitsubishi Triton bukan hanya menjadi mobil logistik saja, namun tren penggunaan double cabin ini sebagai mobil penumpang juga mulai marat. Mengingat nuansa dari dalam kabin Mitsubishi New Triton ini sendiri, sudah seperti mobil penumpang, dengan fitur-fitur yang canggih di dalamnya, yang menjamin keamanannya. Terima kasih telah menonton!